Kejaksaan tinggi Kepulauan Riau menahan dua orang pejabat badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Kepri karena terlibat dugaan korupsi perjalanan dinas yang merugikan negara sebesar 1,1 miliar rupiah. Kedua tersangka adalah mantan kepala BPBD Kepri, Edi Irawan, dan bendahara pengeluaran BPBD Kepri, MT. Mereka tiba di rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang dengan pengawalan jaksa tindak pidana khusus untuk menjalani penahanan. Penahanan dilakukan setelah penyidik kejaksaan memeriksa kedua tersangka atas kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas pada badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Kepri selama 9 jam. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Asri Agung Putra, mengungkapkan dari penyidikan kasus ini kejaksaan menemukan adanya beberapa nama fiktif dalam dokumen laporan perjalanan dinas BPBD Kepri sejak tahun 2013 hingga 2016. Akibatnya negara dirugikan hingga 1,1 miliar rupiah. Dari 4 tahun anggaran itu diakumulasi lebih kurang 1,276,895,000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!